Terima kasih telah menonton! Oh ya, Madhavi. Tolong kau suruh Maharaj untuk membelikan tas yang baru buat Gangga. Baiklah, Amaji. Amaji, lihat. Cucumu sudah datang. Ya ampun, kenapa Sagar harus pulang sekolah di saat waktu yang tidak tepat? Oh, Sagar, cucu nenek, sini, nak. Kau kenapa? Hah? Kenapa mukamu cemberut seperti itu? Maharaj, tolong kau ambilkan minum buat cucuku. Ayo. Nenek, hentikan Gangga. Dia tidak boleh pergi. Kau kenapa, Sagar? Dengar, kemarin kau kan sudah setuju. Kau bilang kau bisa tinggal tanpa ada Gangga di rumah ini. Benar kan? Hah? Katakan kenapa. Aku tidak tahu, Nek. Tapi dia tidak boleh pergi. Aku tidak bisa menghentikannya. Biarkan saja dia pergi, nak. Giarkan saja. Tolonglah, Nenek. Hanya dua hari saja. Tolonglah, Nek. Kenapa dia harus tinggal di sini untuk dua hari lagi? Aku bilang begitu, Nek. Baiklah, kalau memang itu maumu. Hah? Tapi apa alasannya? Nanti dia akan mendapatkan rumah yang besar. Ayah dan ibu yang baru. Pikirkan, bagaimana kalau ayah dan ibu barunya tidak mau dengan dia? Suatu saat nanti, Nenek yakin dia juga akan lupa dengan dirimu. Benar kan, Prabah? Benar. Iya. Dia hanya akan memikirkan dirinya, tidak mempedulikanku. Iya, Sagar Anaku. Seluruh dunia memang begini. Semuanya egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang egois. Mereka tidak sepertimu. Kau sudah melakukan banyak hal untuk gangga. Sekarang lihat dia. Dia bahagia dan mengemasi barangnya. Kalau dia peduli padamu, maka dia tidak akan mau pergi, kan? Tapi nyatanya dia mau pergi. Jadi biarkan saja. Kau punya banyak teman yang mau bermain denganmu. Dan ada pangeranku yang akan bermain denganmu juga. Nenek, kamu sudah datang. Benar kan? Iya. Ayo, Amaji. Ini, barangmu sudah siap. Kakak, Rasmi dan suaminya sudah datang. Ya, Prabah, sebentar. Ayo. Aku pergi seperti ini. Apa tidak boleh aku bertemu dengan Pulkit dan Sagar? Pulkit akan pulang malam. Sagar pasti ada di kamarnya. Kakak, ayo cepat turun. Iya, Prabah, sebentar. Aku datang. Suruh duduk saja dulu. Aku akan melihat. Aku akan melihat. selamat menikmati Sagar Ini ada coklat untukmu Aku tidak mau Mereka kan memberikan untukmu Makan saja Kau marah ya Kau tidak mau bicara denganku Aku pergi ya Aku juga sedih Karena harus meninggalkan semuanya Tapi aku punya ayah dan ibu baru Ayahmu bilang begitu Bagaimana aku bisa menolaknya Aku bilang iya Aku harus pergi Terus aku harus bagaimana Sekarang kau tidak boleh pergi Tidak boleh Tapi ayahmu bilang aku harus pergi Aku bilang kau tidak boleh pergi kemanapun Sampai semua selesai Apa kau mau aku mendapatkan ayah dan ibu baru? Aku tidak tahu Tapi kau tidak boleh pergi Tapi aku sudah bilang iya Dan mereka sudah menjemputku Kau bilang saja tidak Katakan tidak mau Bagaimana aku menolaknya Semua pasti marah Aku harus pergi Pergi sana Kenapa kau di sini? Kau ini egois Kau sudah menerima tantangan mereka Tapi kau malah pergi Nanti mereka mengalahkanku Kau tidak peduli padaku Kau ini egois Kau hanya peduli pada ayah dan ibu barumu Pergi sana Kau bilang kau egois Benar kan? Tidak, tidak begitu Aku sangat memperhatikanmu Tapi aku Harus bilang apa pada ayahmu Jangan banyak alasan, Gangga Aku tahu semua Kau ingin pergi dari sini, kan? Pergi saja Kau ini adalah pembohong Kau sudah menjebak aku Dan kau pergi Sekarang aku marah padamu Mulai hari ini Jangan bicara lagi padaku Aku tidak mau bicara lagi denganmu Sekarang pergi sana